Intro Jika kita melihat kehidupan orang Korea Selatan melalui serial dramanya, tentu kalian pasti merasa kalau hidup di Korea itu pasti romantis, seru dan menyenangkan ya guys. Bahkan guys, dengan popularitas drama Korea dan kifopnya yang meroket dalam satu dekade terakhir ini, menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu destinasi wisata yang paling populer di dunia. Tapi guys, apakah kalian tahu? Menurut UACD Bitter Life, Korea Selatan termasuk salah satu negara yang menuduki peringkat terendah dalam tingkat kebahagiaan warganya. Wah, kenapa ya guys? Benarkah hidup di Korea Selatan tak seindah di drama-drama? Nah, jika penasaran, inilah beberapa sisi kelam dan menyedihkan di Korea Selatan yang harus kalian ketahui. Tapi sebelum itu, yuk dukung terus channel ini ya guys dengan like, subscribe dan juga komen agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang menarik dari Ideat Epedia. Pendidikan yang Kejam dan Tidak Realistis Guys, beruntunglah kalian yang sekolah di Indonesia, karena tidak sekejam dan tidak serealistis di Korea Selatan, di mana kalian bisa pulang sekitar jam 1 siang hingga jam 3 sore. Nah, di Korea Selatan ini guys, anak-anak SMP dan SMA tidak akan pulang rumah sebelum jam 10 malam, karena mereka harus belajar, belajar, dan terus belajar. Menurut pengakuan beberapa murid, mereka sebenarnya ingin merasakan masa-masa muda yang begitu wajar. Namun, tuntutan pendidikan tersebut membuat kehidupan remaja ini seperti di neraka. Bahkan ketika mereka baru memasuki bangku kelas 1 SMA, begitu banyak PR yang diberikan oleh pihak sekolah dan membuat mereka kurang tidur. Tak jarang tekanan tersebut membuat mereka merasa stres dan ingin mengakhiri hidupnya guys. Hmm, serem juga ya. Operasi Plastik Seperti yang kita ketahui guys, Korea Selatan memang terkenal dengan operasi plastiknya yang memukau. Bukan hanya berlaku pada kalangan selebritis papan atas, masyarakat biasa juga kerap melakukan berah plastik ini guys, demi mendapatkan wajah yang mereka dambakan. Kenapa? Ya, karena di Korea Selatan ini guys, mereka yang tidak cantik akan diperlakukan berbeda dengan mereka yang cantik. Akhirnya, orang-orang lebih memutuskan untuk berpikir pendek dan melakukan operasi plastik saja. Tentunya, hal tersebut mungkin bisa diatasi oleh para orang-orang berduit ya guys, Namun, bagaimana jika yang tidak? Tidak Bisa Bersantai Berkaitan dengan budaya Korea Selatan yang dikenal sebagai negara yang ingin melakukan banyak hal dengan cepat. Mereka sama sekali tidak bisa bersantai ternyata guys. Hal itu mungkin bisa dilihat di stasiun subway saat jam kerja. Tampak jelas, pemandangan di sana-sini selalu dipenuhi dengan orang yang berahlian tanpa peduli sekelilingnya. Mungkin, bekerja memang hal yang biasa ya guys. Namun, dampak dari kesebutan tersebut sangat serius loh. Dimana masyarakat Korea Selatan pada akhirnya bekerja di bawah tekanan dan membuat hidup mereka sangat membosankan. Tidak Ada Kesetaraan Gender Sisi Kelam dan Menyedihkan Selanjutnya guys, Yaitu Tidak Ada Kesetaraan Gender Mungkin selama ini kita berpikir jika gender bukan lagi hal yang perlu dimasarakan. Kerudukan perempuan dan laki-laki sudah setara di mata global. Namun, ternyata hal tersebut tidak berlaku di Korea Selatan guys. Meski negara tersebut tergolong sangat maju, namun dalam hal kesetaraan gender, Korea Selatan masih sangat tertinggal. Dimana dalam masalah pekerjaan dan penghasilan saja, peran perempuan dalam ekonomi begitu kurang mendapat penghargaan guys. Menurut data statistik, kesenjangan gaji antara pekerja pria dan wanita sebagai karyawan biasa di Korea ini mencapai sebesar 38%. Angka tersebut merupakan salah satu yang paling besar dari berbagai negara. Musim Dingin Yang Berat Guys, mungkin kita selalu beranggapan kalau musim dingin itu indah dan juga romantis ya seperti dalam drama-drama. Ya memang benar, tapi tidak selalu begitu loh guys. Meskipun tidak separah di Rusia, tapi musim dingin di Korea Selatan ini ternyata juga cukup berat loh. Ditambah lagi dengan debu kuning dari gurun-gurun di Mongol, badai dan angin yang begitu kencang. Tentunya dengan musim dingin yang berat ini, kehidupan para warganya akan terasa sulit jadinya guys. Kontrak Budak Pada Selebriti Mungkin berita kerasnya kehidupan selebriti di Korea Selatan sudah banyak terdengar ya guys. Salah satunya tentu saja dengan adanya kontrak Budak yang ditetapkan oleh beberapa agensi raksasa di negeri ginseng tersebut. Setidaknya ada 200 artis yang sudah berhasil diungkap bahwa mereka menjadi korban dari kontrak Budak tersebut. Kehidupan selebriti Korea Selatan jauh dari apa yang kalian bayangkan ternyata guys. Dimana para artis tersebut dipaksa bekerja berjam-jam dengan bayarannya sangat sedikit. Terlebih mereka juga tidak menerima royalti. Selama masa kerja guys, mereka juga terkekang dan harus tinggal di asrama agensi dalam waktu yang sangat lama. Perseturuan dengan Korea Utara yang tak kunjung selesai Konflik Korea Utara dan Korea Selatan guys tidak pernah kunjung selesai. Meskipun situasi bisa dibilang aman saat ini. Tekanan dari Korea Utara tentu bisa datang kapan saja. Nah untuk mempersiapkan hal ini guys, semua pria di Korea Selatan mengikuti wajib militer selama 18 bulan. Karena ketegangan politik ini juga, banyak dari kaum pria di Korea Selatan yang stres karena harus berhenti sekolah dan bekerja untuk mengikuti militer tersebut. Nah sampai-sampai juga guys, Banyak yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Korea Selatan ini agar mereka tidak ikut wajib militer itu. Tingkat stres dan bunuh diri tertinggi Nah dari beberapa sisi kelam yang dibilang tadi guys, tentu akan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu adalah tingkat stres yang cukup tinggi. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali tekanan-tekanan yang harus dialami oleh orang Korea dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan hingga saat ini guys, Korea Selatan termasuk ke dalam tingkat bunuh diri yang paling tinggi di dunia. Nah itulah beberapa sisi kelam dan menyedihkan yang ada di Korea Selatan yang harus kalian ketahui guys. Tidak disangka ya, negara yang kelihatannya sangat indah dan romantis di drama-drama ini ternyata memiliki sisi yang gelap juga. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.